Mantan kepala bin Hendro Priyano bereaksi dengan munculnya sentimen negatif terhadap Syafri Samsudin. Pensiunan Jenderal TNI Angkatan Darat itu menilai adanya penolakan Syafri masuk kabinet Prabowo Gibran adalah permainan pihak tertentu. Hendro menyebut, sosok Syafri adalah prajurit yang telah lama berkarir serta ikut dalam gelombang reformasi. Menurutnya, sosok Syafri yang dikaitkan dengan Orde Baru cukup dianggap sebagai bagian dari sejarah saja. Hendro menyatakan, kebangkitan Orde Baru tidak perlu ditakuti karena hanya sejarah belaka. Yang paling penting, hal yang buruk di masa lalu diperbaiki di masa sekarang. Sosok Syafri dikenal dekat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya sudah bersahabat sejak lama, sejak masih menjadi Taruna di Akabri atau sekarang disebut dengan Akmil. Saat ini, Syafri menjabat sebagai asisten khusus Menteri Pertahanan bidang manajemen pertahanan sejak 2019 lalu. Terima kasih telah menonton!